soal nomor 1 ya, ini dia nomor 1 menurut saya nomor saya kasih nomor dulu ini soalnya kayak gini nih, pilihlah gambar A, B, C, D, atau E sebagai gambar keempat agar hubungan antara gambar 3 dan 4 karena ada 4 gambar, 1, 2, 3 yang keempatnya masih misteri gitu ya tugas kita adalah mencari gambar keempat dari mana, nah hubungannya dari gambar 1 dan 2, sehingga hubungan ya, gambar 3 dan 4 itu seperti hubungan gambar 1 dan 2 gitu, kawan-kawan, ya berarti kalau begitu, ini adalah jenis figural, bentuk soalnya jenis analogi nah, kita mencari salah satu gambar berdasarkan hubungan 2 jenis gambar yang sebelumnya, jadi ini analogi, seperti yang saya katakan tadi bahwa figural kali ini ada 3 jenis bentuk soalnya yaitu analogi, kemudian nanti ada ketidaksamaan dan yang terakhir itu ada serial, gitu kan ya berdasarkan, berdasarkan pola gitu, atau berat gitu kawan-kawan, baik itu kita langsung aja eksiksi, ya soalnya, pertama ya kita hadapi dulu dia dengan seniman, jadi small solution biar apa iya betul, biar ada inspirasi gitu kan kawan-kawan ya oke kawan-kawan, pertama untuk menghadapi soal ini untuk menjawab soal ini, gitu ya kita secara cepatnya kayak gini aja lah langsung ke depasnya aja ya depasnya kita perhatikan nih gambar yang pertama ini kan ada 2-3 gambar ya 1, 2, 3 ya matang hitam ini kemudian yang elit panjang ini dan kotak si empat ini ternyata kalau kita perhatikan gambar pertama dia menjadi gambar kedua itu ternyata dia dirotasi ya, diputar arah dibalik ya atas jadi bawah bawah jadi atas oh, ternyata si hitamnya dari di bawah nih, nanti itu yang pertama kemudian tiba-tiba di atas ada batang lagi namun bedanya dengan batang bawah dia tidak diwarnai kalau yang atas itu oh, berarti kalau begitu si hitam yang atas ini berubah jadi di bawah nah, si hitamnya jadi di bawah kemudian nanti ada lingkaran putih artinya lingkaran yang tidak diwarnai begitu nah, kita cek di option itu angka pertama oh, ternyata yang lingkaran hitam di bawah itu ada berapa tuh ada empat berarti yang jelas ini yang putih ini yang B yang option B itu jelas wrong yang tidak tepat berarti tugas kita selanjutnya lihat yang lingkaran di atasnya putih mana yang putih oh, cuma ada C dan D C, D berarti yang E wrong sama A itu wrong oh, tugas kita berarti sekarang adalah memilih satu di antara dua yaitu C dan D itu yang berat kan memilih satu di antara dua nah, sudah selesai nih tinggal memilih C sama D berikutnya lanjut ke gambar kedua yang mana nih kira-kira kalau yang ini kan segitiganya segitiganya nih ah, sekarang yang hitamnya nih berarti kalau dia dirotasi dia kan yang kotaknya dirotasi tetap kan gak berubah ada gak di atasnya yang berubah yang kotaknya gak berubah yang kotak apa, sorry sorry, bukan kotak cari karang hitamnya gak berubah jadi dia dirotasi lalu kotak hitamnya jadi kan dirotasi tuh ini juga si kotaknya sebenarnya dibawah jadi di atas berarti selingkaran hitam ini asalnya dibawah jadi di atas mana oh, ternyata hanya option yang D yang ini kan lihat asalnya dibawah dia dirotasi termasuk segitiga di rotasi oh, berarti kalau begitu jawabannya yang paling cepat itu yang D begitu kawan-kawan understand inap-inap mantap kalau mantap next soal number two nah, number two kita beri nama dulu nah, number two pilihlah gambar sama ya jenis soalnya kayak yang nomor satu barusan A, B, C, D atau E sebagai gambar empat agar hubungan antara gambar tiga dan empat sebagai hubungan antara gambar satu dan dua lagi-lagi gitu ya oh, berarti ini ada dua berapa nih berapa jenis gambar nih oh, ini bentuknya seperti ini kan satu dua, anggap ini yang ke satu ini yang kedua ternyata si lingkaran yang bawah nih dia jadi berotasi jadi di atas oh, kan jadi asalnya di bawah yang besarnya jadi di atas sebenarnya itu yang pertama namun bedanya nih ternyata ya kalau yang asalnya itu berwarna putih lingkarannya ternyata dia berubah jadi warna hitam haa hitam putih hitam kalau kita perhatikan dari atas nih susunan warnanya kan kayak gini putih, hitam, putih kalau sekarang jadi berubah hitam, putih, hitam oh, berarti kalau begitu yang ini juga sama nih lingkaran yang kecil ini berubah jadi di atas dia namun rasanya putih jadi hitam nah, jadi lingkaran yang hitam kecil dulu nih hitam agak lonjongan sedikit ya berubah nih jadi di hitam tinggal kita cek di opsi ada nggak yang hitamnya di atas ada ternyata jawaban yang yang memenuhi itu lah optionnya adalah yang A sama B berarti kalau begitu yang C C D sama E itu adalah option yang wrong kenapa? karena dia warnanya tidak berubah harusnya kan asalnya dia putih harusnya jadi hitam karena di ujuan nih yang ini lingkaran yang besar ini asalnya di bawah putih dia jadi ketika berotasi berubah jadi hitam berarti ini jelas wrong lagi-lagi kita tugasnya sekarang telah memilih satu di antara dua karena di sini ada dua option yang memenuhi apakah itu B apakah itu A berikutnya yaudah kalau nggak mau pusing tinggal kita cek sesunannya asalnya putih-hitam-putih berarti jadi hitam putih-hitam oh kebetulan dua jualnya hitam-putih-hitam hitam-putih-hitam berarti udah memenuhi tinggal kita cek bangun yang sebelahnya bangun yang sebelahnya ini dia juga berotasi asalnya alasnya ini alas kan alasnya di atas berubah jadi di bawah otomatis dong segitiga yang ini juga alasnya jadi di atas jadi begini nanti gitu ketat nah gitu kan hanya ketika dia berotasi dia berubah yang asalnya gambarnya putih ternyata dia jadi sepertiganya nih kawan-kawan karena ini dibagi tiga satu dua tiga otomatis dong ya ini jadi sepertiganya kalau dibagi satu per tiga berat sorry dibagi jadi tiga berarti kan satu per tiga ini satu per tiga ini satu per tiga ini satu per tiga berarti sampai sini nih nah berarti gambarnya kayak gini gitu kan kalian lihat ya kemudian tinggal kita cek yang A semua sama bukan satu per tiga alasnya juga di atas sudah betul tinggal warnanya kita cek nah kalau dia di atas warnanya kan ini kalau kita perhatikan nih dia warnanya ada warna putih diapit oleh dua warna hitam mana? ada nggak? ada ternyata yang B ya tiga warna putih diapit oleh dua warna hitam satu warna hitam dua warna hitam berarti kalau begitu jawabannya yang kalau lupa itu yang B begitu kan kalian understand? inap-inap jadi jadi mantap ya sebelum lanjut kita ulangi lagi nih kawan-kawan nih ya kawan-kawan mengerti ya pertama cek dulu gambar yang pertama yang ini oh ternyata lingkaran putih yang besarnya itu di bawah berotasi kata jadi hitam oh berarti putih jadi hitam dengan demikian berarti yang ini ini yang bawah yang kecil jadi hitam cek di opsi ada nggak yang hitam di atas kecil ada cuma dua ya yaitu opsi A sama B berarti kalau begitu C, D, E itu sudah jelas long, 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 long nah kan tinggal dua opsi tuh nah kalau dua kan mudah ya terus kita selanjutnya dalam memilih satu di antara dua gitu ya tinggal pilih nih bagaimana cara memilihnya nah cek lagi susunan warnanya susunan warnanya kan ini jadi balik juga putih, hitam, putih berarti ini jadi hitam putih, hitam oh dua-duanya sama oh kalau dua sama berarti lanjut ke gambar kedua gambar kedua ternyata dia juga berotasi namun setelah dia berotasi dia berubah jadi sepertiga bagian otomatis dongnya ini juga jadi berubah sepertiga bagian oh sepertiga bagian berarti alatnya jadi yang ini sudah kan sepertiga oh namun ternyata di opsi A jadi sepertiga opsi B juga sepertiga berarti lanjut ke tahap berikutnya kita bandingkan gambarnya warnanya nih kita loncat ke warna warnanya ternyata disini ada warna tiga warna putih yang diapit oleh dua warna hitam mana di opsi yang tiga warna putih diapit oleh dua warna hitam oh ternyata yang B opsi nya berarti kalau gitu jawaban yang paling tepat yang B dan yang A itu wrong gitu kawan-kawan ansen jadi jadi mantap kalau mantap next soal nomor 3 nah nomor 3 kita beri nama dulu nomor 3 pilihlah gambar A B C D atau E untuk melanjutkan pola gambar yang sesedia nah harus melanjutkan pola kalau menunjukkan pola berarti ini figuranya ini jenis soal figuranya untuk genis ini seria kita harus mencari gambar berikutnya berdasarkan pola yang diberikan jadi kalau misalkan di deret angka itu dua empat enam maka angka berikutnya atau bilang berikutnya itu pasti delapan kan kenapa? dari mana? disini dari suku pertama ke suku dua itu tambah dua ini ke dua ke tiga menjadi tambah dua ini juga sama oh tanah tambah dua begitu juga dengan deret atau pola tes apa gambar ini gitu kawan-kawan ya tes figuranya ini sama dia juga harus melanjutkan oke pertama ya kita hadapi dulu berkari yang senyuman jadi smile push solution biar apa? iya betul biar ada inspirasi gitu kan ya oke kita cek gambarnya ini ada tiga satu dua tiga empat nah satu gambar yang panah dua lingkaran tiga yang di dalam gitu empat yang ini karena sama semua yaudah gak apa-apa biarkan ini tiga ke panah ternyata yang panah fokusnya ke gambar panah dia jadi gambar kedua oh dia berotasi berotasinya ke kiri berarti berlawanan arah jarum jam ke kiri ya nah ke kiri berarti berlawanan arah jarum jam karena nanti bisa juga ke kanan gitu ya tergantung si pembuat soal kalau pembuat soal misalkan maunya ke kanan ya ke kanan tapi gitu nah tugas kita harus mengikuti polanya nah oh dia berotasi juga gak gede cuma sekitar 45 derajat ini ya asal kesini jadi begini dia ke atasin 45 derajat otomatis dong berikutnya juga 45 derajat berarti kesini 45 derajat ah 45 derajat maka berarti rotasi berikutnya 45 derajat otomatis dia membutuhkan sekusi kuanti nah berarti kalau begitu cari yang panahnya lurus di option ada gak yang panahnya lurus begini ah sorry ini bukan lurus ya gitu panahnya lurus gitu nah dengan gambar segi 5 nah segi 5 ini begini terlalu bagus kalau makin menggambar nah gitu oke ah sorry oke 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 gitu ya nah gitu kan kan ya nah gitu sekarang dulu begitulah nah pokoknya kalau makin sudah menggambar itu sudah bagus ternyata di option itu yang garisnya lurus cuma ada berapa nih ini gak lurus kan berarti ini yang A optionnya wow B juga enggak wow C nah ini lurus ya memungkinkan D wrong E A E juga lurus setiap tahun nanti kalau soal yang kita hadapi itu cuma satu jadi itu jawaban yang gak usah kita fokus ke bidang yang lainnya bentuk gambar yang lainnya gitu cukup satu cuma kebetulan disini karena ada 2 option yang lurus yaitu C dan D lagi-lagi kita tugasnya sekarang adalah memilih 1 di antara 2 itu yang berat kan 1 di antara 2 nah oke lanjut ke lingkaran berikutnya eh gambar berikutnya yaitu lingkaran yang kedua nah kalau lingkaran ternyata dia berotasi sejauh apa sepanjang ya sudut dari bangun segi lima ini ini kan segi lima dia rotasi jadi ke sana gitu kan kan ke sudut yang kedua ke dua terus berotasi lagi jadi sudut yang ketiga otomatis dong berikutnya dia ada sudut kelima disini 1 1 disini 2 3 keempat cari di gambar yang lingkaran ada disini mana di option nah ternyata jawabannya itu ada di option yang eh itu kawan-kawan begitu understand minat-minat jadi disini mantap oke sebelum lanjut kita ulangi lagi pertama kita fokus ke gambar panah ini ternyata gambar panah dia berotasi sejauh 45 dajat ke gambar kedua kan oh 45 dajat berarti dia menjadi begini jadi gambar pertama ke gambar kedua kan jadi begini berarti dia rotasi ke kiri berlawanan arah jarum jam ternyata kesini juga sama oh berarti kalau begitu bisa kesepukan bahwa dia rotasinya 45 dajat otomatis dong gambar tempat ini di rotasinya 45 dajat kalau rotasinya 45 dajat berarti gambarnya harus jadi lurus nah gambar panah yang lurus itu hanya di option C sama D eh sama E berarti yang lain A, B, E, D itu rong-rong-rong gitu ya tugas kita selanjutnya adalah mengecek memilih yaitu memilih satu diantara dua gambar caranya gimana lanjut ke gambar kedua yaitu lingkaran kecil lingkaran kecil ternyata dia selalu dari apa gambar pertama ke gambar berikutnya dia selalu pindah searah jarum jam dan pindahnya itu sejauh satu langkah lah satu langkah dari 5 titik sudut dari segi 5 ini nah otomatis dong keempat itu perginaan yang keempat ke satu kedua ketiga lah disini ya berarti dia ada di titik yang keempat kalau dimulai dari satunya itu dari titik awal oh berarti kalau begitu satu dua tiga empat keempat ya berarti option yang ada itu hanya dipenuhi oleh option yang E begitu oke next number 4 number 4 nih ya kita beri nama dulu number 4 pilihnya gambar A B C D E atau E gitu untuk melanjutkan pola gambar yang tersebiah sama dengan contoh soal yang barusan ya berarti kita harus dari gambar yang pertama ke gambar kedua harus mengikuti pola polanya kayak gimana nih tadi oke kita cek gambar pertama nah dia cuma ada tiga titik jadi titik ini ada dua titik ceritanya begini ada dua titik satu titik di dalam lingkaran ada lingkaran ini ada titik satu dua tiga ada yang di dalam dan ada yang di pada nah bukan di pada ya pada gitu nah karena kedudukan titik terhadap lingkaran itu ada tiga ada yang terletak di dalam ada yang di luar ada yang pada berarti di dalam lingkaran terletak pada lingkaran kalau ini di luar lingkaran nah ternyata yang di dalam lingkaran itu ada tiga cuman di gambar yang kedua ya selalu bertambah satu oh tambah satu dan mengikuti arah apa berlawanan arah dari atau membentuk inilah persi panjang gitu ternyata dan begitu juga ke gambar yang berikutnya gambar yang ketiga dia tambah satu otomatis dong nanti di gambar yang keempat dia bertambah satu jadi kalau yang asalnya satu dua tiga empat lima dia nanti bertambah satu dan gambarnya seperti ini cek di opsi yang gambarnya vertika sorry horizontal seperti ini karena kalau kita dari ini kan jadi persi panjang alanya dari jantaran yang mana ternyata opsi yang mon itu yang A yang B itu jelas wrong karena dia praktika C apalagi karena dia hanya lima titik di dalam lingkaran B wrong yang E nah berarti opsi yang mon itu ada dua lagi-lagi dua ya yaitu opsi A sama yang E nah kalau memenuhi dua-dua dua-duanya memenuhi berarti tugas kita lanjut ke gambar yang kedua yaitu titik yang terletak pada lingkaran ini ternyata dia berotasi juga ya kawan-kawan asalnya kan disini dia pindah kesini dia pindah kesini oh berarti kalau begitu dia rotasinya 90 derajat otomatis dong dia kalau gambar ke tiga dia rotasi 90 derajat juga disini bener kan nah berarti di gambar yang keempat dia rotasinya ada disini nah lingkaran-lingkarnya disini lingkaran-lingkarnya disini cek di option yang lingkaran-lingkarnya disini sebelah kanan ada gak kalau yang A itu masih tetap dari gambar ketiga berarti gak memenuhi oh berarti kalau begitu jawabannya yang paling cepat itu yang eh begitu kawan-kawan ansen benar-benar jadi sedih-sedih mantap oke sebelum lanjut kita pulang lagi kita balik lagi pelan-pelan ya biar lebih menelit cek gambarnya oh ini ada dua gambar atau tiga sama yang di luar ini ya ada titik yang terletak pada lingkarannya yaitu disini ada yang di dalam lingkaran ternyata dari pola ke satu ke kedua titik yang terletak di dalam lingkaran itu selalu bertambah satu ke pola berikutnya otomatis dong di pola yang keempat nanti dia bertambah satu dengan demikian berarti jumlah titiknya ada enam cek di option jadi jangan langsung lanjut gitu kawan-kawan secara cepatnya cek aja langsung option biar cepat oh ternyata hanya dipenuhi oleh option yang A sama yang E udah nyalaikan abaikan gitu dan lebih cepat berikutnya lanjut ke titik yang terletak kepada lingkaran dia ternyata selalu berpindah posisi sejauh sedang berlajat nah berlawanan arah dirunjang sedang berlajat dari pola pertama ke pola berikutnya dan langsung otomatis di pola keempat nanti dia keberadaan titik yang terletak hitam di pada lingkaran ini pasti ada di sebelah kanan oh ternyata option yang A yang dipenuhi itu adalah pada gambar yang itu teman-teman ansen inap-inap ini mantap